Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan memberikan kuliah tentang bagaimana estimasi bodyplot dari fungsi transfer Mengapa kita mengestimasi bodyplot atau fungsi karakteristik dari sistem Jadi dari fungsi transfer yang kita dapatkan kita nanti akan dapatkan gambaran dari bodyplot Dan tanpa perlu simulasi maupun eksperimen Jadi sebenarnya estimasi ini merupakan simplifikasi dari grafik Jadi memang tidak sepenuhnya tepat, persis Jadi contohnya kalau di sini, ini bodyplotnya yang hitam Yang kita estimasi yang putus-putus biru ini Memang tidak tepat, tapi setidaknya akan memberikan gambaran Jadi seperti kita tahu bodyplotnya terdiri dari dua Dua grafik Yang pertama magnitude Atau perbandingan magnitude antara output dan input Dan yang kedua adalah fasa Jadi beda fasa antara output dan input Nah bagaimana cara untuk mengestimasi bodyplot Jadi kita apabila kita di sini sudah memiliki fungsi transfer Nah kemudian fungsi transfernya yang bentuknya seperti ini Ini kita normalisasi Normalisasi jadi S nya ini menjadi satu Kemudian konstantanya ini kita keluarkan Jadikan satu menjadi satu gain Kemudian Nah kemudian Kita dekomposisi masing-masing komponen Jadi yang kita normalisasi Ini kita normalisasi dalam bentuk order 1 dan order 2 Atau kalau order 1 semua juga bisa Nah masing-masing komponen ini kita dekomposisi Kemudian kita buat grafiknya Kita buat grafiknya masing-masing komponen Kemudian kita kombinasi Jadi kombinasinya ini merupakan hasil Estimasi bodyplot dari sebuah fungsi transfer Contohnya Contoh dari normalisasi fungsi transfer Jadi apabila Kita memiliki fungsi ini 2000 S plus 4 S kuatut S 16 plus 1600 Nah kemudian Kita Cari ya Akar-akarnya Ini untuk fungsi order 2 Itu kita jadikan Akar-akar order 1 ya Karena ini akarnya Kita bisa cari tentu saja Akar order 2 Karena kemungkinan kalau order 2 itu kalau nggak akarnya real Berarti akarnya kompleks Nah kita cari akar-akarnya dulu Kemudian setelah itu kita Normalisasi Jadi karena bentuknya 1 plus S Per bilangan Nah kita Bagi ini Jadi contohnya yang S plus 4 ini Ini Dibagi 4 ya Dibagi 4 semuanya Angka 4nya kemudian keluar Sehingga ini 4nya keluar S plus 4 plus 1 Nah selanjutnya Kita olah Mas tantanya ini Atau gainnya ini Maaf gainnya Bukan mas tantanya Nah jadinya gainnya 5 Atau S plus 4 Dan seterusnya Jadi disini ada 4 komponen ya Ada gain Kemudian ada 0 Kemudian poolnya ada 2 Nah bagaimana Nah disini terdapat komponen-komponen dari fungsi transfer Jadi ada gain Kemudian ada pool dan 0 Pool itu adalah penyebut 0 adalah pembilang Semuanya negatif Negatif Kemudian Ada juga 0 dan pool 0 dan pool Itu di Titik 0 Koordinat Atau di origin Kemudian Ada juga Kemungkinan ada kemungkinan juga Kita dapatkan order 2 Yang akar-akarnya itu adalah Kompleks Negatif Kompleks Pool atau 0 Ini untuk langkaian order 2 Nah kita lihat satu persatu komponennya Misalkan Fungsi transfer itu Terdapat komponen gain-k Seperti yang kita lihat tadi Ada Angka 5 Yang di depan Itu Apabila kita gambarkan fungsi Bode plotnya Di magnitude Ini tinggal 20 log-k 20 log-k Jadi k-nya berapa Ini 20 log Sekian Jadi garis lurus Di sini Jadi garis lurus Kemudian Untuk Fasanya Itu berada di 0 Di angka 0 Tidak ada Perbedaan fasa Jadi komponen gain ini Tidak menyebabkan Perbedaan fasa Di semua frekuensinya Antara input dan output Kemudian Yang kedua adalah Zero Zero Atau Pembilang Negatif Ini fungsinya 1 plus S per alpha Atau Atau Kalau misalkan fungsinya G Namanya Sama dengan Misalkan S plus alpha Jadi ini kalau dibagi S semuanya Jadinya 1 plus S per alpha Nah ini Dia akan grafiknya adalah Awalnya itu Di titik 0 Kemudian Di frekuensi omega Per alpha Ini di normalisasi Itu dia akan naik Naiknya berapa Itu naiknya sebesar Plus 20 dB Plus 20 dB Jadi awalnya dia akan 0 Kemudian di frekuensi Omega per alpha Dia akan naik Sebesar 20 dB Per dekade Oke Untuk Fungsi transfer Untuk Fasanya Di body blood Fasanya Dia akan Naik ya Fasanya dari 0 Itu dia Akan naik Ke 90 Nah titik tengahnya itu 45 derajat ini Di omega per alpha Sementara Siku nya Ini kita bisa estimasi Itu Satu dekade Di belakang Di sebelum Omega per alpha Dan satu dekade Di omega per alpha Memang ini Hanyalah sebuah Estimasi ya Jadi gak Tepat Yang merah adalah Sebenarnya yang Hitam adalah yang Estimasi Kemudian untuk Penyebut Yaitu Atau pole Itu Kita juga bisa Bilang fungsinya Misalkan Satu S Plus Alpha Ini kalau kita Sederhanakan Seperti ini Atau Alpha Nah ini Ini Jadi dia awalnya Dari 0 Kemudian Di Rekensi omega per alpha Dia turun Jadi beda Dengan Pembilang Ladi Atau zero Yang naik Kalau yang Penyebut Atau pole Itu turun Jadi di Rekensi omega per alpha Ini dia Turun Sebesar 20 Per db Per dekade Untuk Fasanya Ini juga Balikannya Jadi dari 0 Ya Turun Ke Minus 90 Derajat Nah ini dia Titik tengahnya Atau di Minus 45 Derajat Ini Ini ada di Omega per alpha Sama seperti tadi Sikunya kita Estimasi 1 dekade Sebelum Omega per alpha Dan 1 dekade Sebelah omega per alpha Komponen yang selanjutnya Yaitu Zero Pembilang 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 Titik origin Atau titik koordinat 0 Ini kita bisa bilang G S Sama dengan S 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 Garis ini Nah dia adalah garis Lurus Garis miring Garis miring Dengan Yang dia Yang dia di Titik Satu Ya Dia di Di Memotong di titik Satu Atau omega Ya Nah Dia naik Naik dengan Kemiringan 20 Db per dekade Untuk Kebedaan fasanya Ini dia ada di 90 derajat Ya 20 derajat Untuk Penyebut Atau Bull Di titik 0 Atau origin Ini dia Turun Turun Ya memotong Di omega Sama dengan 1 Jadi turunnya Ini sebesar 20 Db Per dekade Ya untuk Fasanya Dia Minus 90 Derajat Watt Nah Sekarang kita coba Lihat Contoh soal Misalkan Kita sudah Kita memiliki Fungsi transfer ini Nah langkah pertama Adalah kita Sederhanakan Kita sederhanakan Atau dinormalisasi Jadi kita sudah Normalisasi Dapatkan fungsi ini Nah kita dapatkan fungsi Ini Kita dapatkan Empat komponen Satu Dua Tiga Empat Nah ini masing-masing komponen Kita gambarkan Body plotnya Ini kita coba Sama-sama Kesakan Oke untuk yang komponen Yang pertama Komponen pertama ini Ini 5 Kita gambar grafik Disini Ini berarti 20 Karena ini adalah Gain 20 Lot 5 Ini besarnya adalah Sekitar 14 Db Nah jadi Disini Kita Pasang titik Di 14 Db Nah kira-kira Disini Estimasi Garis lurus Ini Ini 14 Db Oh ya disini Ini saya contohkan Yang mana ngikutut aja Yang ngikutut Untuk yang fasa Kurang lebih sama Kemudian Kita lanjut Ini G Sama dengan 5 Kita lanjut Ini komponen yang pertama Komponen yang kedua G sama dengan 1 plus G omega Per 4 Nah ini Kalian lihat Ini adalah Pembilang Atau 0 0 Nah jadi Untuk pembilang Ini dia Mulai dari 0 db Lurus Flat Kemudian Sampai Omega nya Ini adalah Ini 4 Ini 4 ini Misalkan Kita sini Jadi dia akan Garis lurus Ini Sampai di 4 Dia akan naik Ini 4 Ini sumbu X nya Omega Satu nya Radian per second Dia akan naik Sebesar 20 db Per dekade Jadi 4 Selanjutnya Setelah 20 db Ini sekitar 24 disini Ini naik 20 db Nah Ini naik Akhir-akhir Seperti ini Kemudian Komponen yang selanjutnya Yaitu Apa Nyebut Nyebut Ini g sama dengan 1 plus C omega 16 Nah ini sama juga Disini g Mulai dari 0 Kemudian di angka Sekitar 16 16 Ini 16 Itu dia Plot Kemudian Turun Sekitar 20 db Per dekade Misalkan disini 10 Ini 16 Kemudian Satu dekadanya Berarti 36 36 Sekitar sini Turun Kemudian Untuk yang terakhir Sama juga Ini Omega Per 100 Ini di Jadi dia flat Mulai dari 0 Kemudian di Omega 100 Dia akan turun Satu dekadanya 100 Ini adalah 1000 Nah itu Maaf Satu dekadanya 16 Itu bukan 36 Kalah 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 Harusnya 6 16 Itu Satu dekadanya 160 160 Oke Kita sudah dapatkan 4 komponen ini Nah sekarang kita Kombinasikan Kita kombinasikan Jadi Jadi untuk kombinasi Ini Misalkan Flat Dengan Flat Dengan Flat Ini Flat dengan Flat Itu dia Akan ditambahkan Jadi ini 14 Mulai dari titik ini 14 Dengan Tambah 0 Tambah 0 Tambah 0 Jadi dia akan Garis lurus 14 Kemudian Kalau ada yang Miring Miring Ini saling Saling Meng-cancel Yang ini Minus 20 DB Plus 20 DB Dan Minus 20 DB Dia akan saling Meng-cancel Jadi yang tadinya Naik Kalau didapatkan Garis miring Dia akan jadi lurus Kembali Nah kalau Miring Sama-sama Miring Seperti ini Kalau tadinya Miring Dia akan jadi Lebih miring lagi Tapi di contoh ini Tidak kelihatan Nah ini Di awalnya Dia mulai di 14 DB Nah sampai Dengan 6 Sampai Dengan Ini Berapa Omega 4 Itu dia akan Naik Sebesar 20 DB Nah Di Omega Di Omega Sama dengan 16 Ini Plus 20 DB Ini Dia akan Dicancel Oleh 16 DB Flat Lagi Flat Faling Cancel Blat Nah kemudian Di Omega Sama dengan 100 Dia akan Turun Turun Sebenarnya Minus 90 DB Oke Nah kita bisa Bandingkan Hasilnya ini Dengan Di MATLAB Hasil Simulasi MATLAB Nah ini Ambil Sama ya Ini Yang bawah Ini Hasil Simulasi MATLAB Kemudian Yang atas Ini Adalah Simulasi Atau Estimasi Body Plot Yang kita Buat Oke Nah bagaimana Dengan Rangkaian Order 2 Nah Rangkaian Order 2 Itu kan Bentuknya Kuadratik Dia ada Dua Kemungkinan Order 2 Ini Kemungkinan Pertama Ini adalah Akar-akar Order 2 Itu adalah Berupa Bilangan Real Bilangan Bilangan Real Jadi di Contoh Sebelumnya Sebenarnya Kita Yang Bagian Penyebut Atau Poolnya Itu sebenarnya Adalah Bentuk Kadratik Order 2 Tapi akarnya Berupa Bilangan Real Jadi Sebenarnya Kita bisa Dengan Mudah Turunkan Masing-masing Komponen Kemudian Kita Kombinasikan Nah Contoh Yang di Gambar Ini Misalkan Awalnya Mulai Dari Flat Kemudian Dia Di Alpha 1 Dia Turun Alpha 2 Kemudian Dia Turun Lagi Jadi Kalau Kita Kombinasikan Dia Tambah Curam Tambah Curam Jadi Disini 20 Db Per Dekade Tambah Dikombinasikan Lagi Jadi 40 Db Per Dekade Kemungkinan Yang kedua Itu adalah Bentuk Kwadratik Ini Berupa Akar Bilangan Kompleks Akarnya Bilangan Kompleks Jadi Bila B Kwadrat Kurang Dari 4 AC Maka Dia Akan Jadi Bilangan Kompleks Nah Disini Agak Berbeda Jadi Kita Akan Dapatkan Frekuensi Natural Jadi Dia Akan Turun Di Frekuensi Natural Frekuensi Natural Kita Bisa Dapatkan Dari Min B Plus 2 A Ini Ini Frekuensi Natural Karena Bilangan Kompleks Ini Adalah Kompleks Konjugat Jadi Realnya Sama Tapi Imaginernya Saling Berkonjugat Konjugasinya Merupakan Hasil Konjugasinya Ini Realnya Sama Kemudian Bilangan Kompleks Bilangan Imaginernya Merupakan Konjugasinya Bilangan Realnya Merupakan Frekuensi Natural Kemudian Parameter Yang lain Yaitu Z Nah Ini Dia Akan Menentukan Dari Dem Frekuensi Damping Jadi Dia Akan Damping Jadi Sebelum Turun Dia Akan Naik Dulu Kemudian Turun Nah Ini Akan Ditentukan Oleh Damping Jadi Dampingnya Kurang dari Satu Dia Akan Naik Tapi Kalau Rendah Atau Satu Dia Akan Cenderung Landai Oke Nah Ini Bermacam Damping Nilai Damping Dari Kompleks Pol Atau Kompleks Zero Ini Yang Kita Lihat Disini Adalah Kompleks Pol Kalau Kompleks Zero Ini Tinggal Kebalikannya Saja Kebalikannya Ini Naik Ini Kemudian Merupakan Pasanya Hampir Sama Dengan Yang Mode Satu Cuma Ada Lebih Curam Kemudian Ada Damping Oke Mungkin Itu Saja Dari Estimasi Bode Terima Kasih Sampai Jumpa Di Pertemuan Selanjutnya Bye Sampai Mar入 Sampai Selanjutnya Sampai Selanjutnya Sampai